Baca Yasin 3 kali setelah maghrib pada 14 syakbar. Kenapa harus 3 kali? Kenapa enggak 21 kali? Kenapa harus 3 kali? Ini bilangan dari mana sebenarnya? Kita tidak boleh buat bilangan-bilangan dalam Islam, enggak boleh. Kita membaca silahkan, baca surat apa saja. Kalau kecuali ada dalilnya, karena kita bicara tentang syariat Allah. Enggak boleh kita bilang begini afdhal, antum bilang ini afdhal, antum berbicara atas nama Allah. Enggak boleh kalau enggak ada dalilnya. Jangan berbicara tentang agama Allah kalau enggak punya dalil. Seorang bilang baca surat Yasin 3 kali. Kita bilang kenapa harus angka 3? Kenapa harus surat Yasin? Kenapa enggak bilang surat Al-Baqarah? Bukankah kutaman surat Al-Baqarah? Banyak hadis yang menunjukkan kutaman surat Al-Baqarah, mengusir syaitan. Banyak dalilnya. Kenapa enggak ayat kursi? Kenapa enggak kuluh Allah adzhu birabbil falakul adzhu birabbil nas? Kenapa harus surat Yasin? Ada dalilnya? Kalau ada dalilnya kita terima. Tapi kalau enggak ada dalilnya, jangan ngomong dengan enak sendiri. Enggak boleh seperti ini. Eh, kalau kita berbicara tentang agama Allah itu berbicara atas nama Allah SWT. Kita bilang afdhal, ternyata enggak ada afdhalnya gimana? Berarti berlusa atas nama Allah SWT.